Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini tanggal 8 September, Gereja Katolik merayakan Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria. Apa yang kita harapkan kalau kita merayakan ulang tahun kelahiran kita, merayakan Pesta Kelahiran kita. Seringkali orang berdoa mohon kesehatan, mohon panjang umur, seperti ada lagunya panjang umur-panjang umur. Tetapi sebetulnya dalam permenungan saya, kalau kita merayakan ulang tahun, yang paling terpenting adalah agar kita memiliki hidup yang berarti, memiliki hidup yang bermakna, memiliki hidup yang bermutu. Bagaimana guru kita Yesus di usia muda, 33 tahun, dipanggil oleh Bapaknya di surga, dan dia telah memiliki hidup yang bermakna. Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Juga ada seorang Bapak, dia berjuang sebagai seorang guru, pagi sampai dengan sore. Tetapi setelah itu juga dia gojek, untuk mempunyai apa? Bapak mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Bagaimana saya seorang Bapak ingin mencukupi kebutuhan anaknya, agar mempunyai kehidupan yang bermakna. Tetapi juga ada yang sudah usia 60 tahun, tidak mempunyai hidup yang bermakna. Bagaimana dia tidak benar hidupnya, jalannya tidak benar, di usia yang sudah tua itu. Sehingga hari ini, kalau kita merayakan ulang tahun Bunda Maria, mari kita berdoa di tempat ini, agar kita memiliki hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang bermutu, baik untuk Allah, maupun juga untuk orang lain. Bunda Maria sangat punya hidup yang bermakna untuk putranya Yesus. Bunda Maria punya hidup yang bermakna untuk kita semua. Sampai saat ini, Bunda Maria mendampingi kita. Terlebih-lebih saya rasakan sebagai seorang imam, bagaimana Bunda Maria menjadi pelindung bagi para imam. Dia mempunyai hidup yang bermakna untuk kita semua, termasuk untuk saya. Dalam bacaan yang pertama, kitab Nabi Mika, bagaimana Nabi Mika bernubuat. Dikatakan di situ, bahwa Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah untuk kebaikan dunia ini. Dengan mempersiapkan seorang wanita yang bersih dan suci, yang akan menyelamatkan dunia karena kelain putranya di Bethlehem. Nabi Mika itu terjadi kira-kira ratusan tahun sebelum masehi. Tapi sudah ada rencana Tuhan yang indah. Akan tampil seorang wanita yang suci. Padahal kita tahu bahwa Santa Ana dan Santo Joakim, orang tua Bunda Maria, setelah tradisi, mereka itu sebetulnya keluarga yang mandul. Tidak bisa punya anak. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah untuk keluarga ini, dan akhirnya Santa Ana dan Joakim melahirkan seorang anak, yaitu Bunda Maria. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan juga pasti mempunyai rencana yang indah untuk kita semua. Agar kita mempunyai hidup yang bermakna. Hidup yang berguna bagi orang lain. Seorang guru tentu harus mendidik putra-puteranya, anak-anaknya dengan baik. Agar anak-anaknya mempunyai hidup yang bermakna. Seorang suster bagaimana juga memberi kesaksian hidup. Seorang imam bagaimana juga bisa menyucikan, menguduskan orang lain. Dan kita juga harus punya hidup yang bermakna untuk orang-orang di sekitar kita memberikan kekuatan, memberikan kedamaian, memberikan peneguhan. Kalau kita renungkan dalam Injil hari ini, bagaimana tampilnya roh kudus di awal kandungan Bunda Maria. Roh kudus sungguh-sungguh berkarya dalam diri Bunda Maria. Dan sebetulnya kalau kita renungkan, roh kudus yang sama yang terjadi pada Bunda Maria, roh kudus yang sama yang terjadi pada para rasul, dan roh kudus yang kita imani sekarang adalah roh kudus yang sama yang harusnya bekerja kuat untuk mendampingi kita agar kita memiliki hidup yang bermakna. Minta pada roh kudus untuk kita dibimbing, dituntun. Kalau hari ini saya berbuat yang tidak benar, tidak punya hidup yang bermakna untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk keluarga kita. Mari, minta kekuatan dari roh kudus agar kita memiliki hidup yang bermakna. Hidup yang berguna. Bunda Maria juga dalam kehidupan sehari-harinya mengalami kedukaan. Banyak kedukaan Bunda Maria. Kita tahu kedukaan Bunda Maria paling tertinggi adalah ketika mendampingi Yesus dalam perjalanan di salib. Tapi Bunda Maria dalam situasi kedukaan, dia mempunyai hidup yang bermakna untuk mendampingi putranya Yesus. Memberikan kekuatan, hadir bersama dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga harus menguatkan satu sama lain. Terlebih dalam situasi pandemi ini, banyak orang kesulitan ekonomi. Orang mau PCR saja tidak punya uang. Padahal dipentingkan untuk orang-orang ini. Orang untuk mau isolasi pandiri, juga tidak punya kebutuhan ini. Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain, karena kita punya hidup yang bermakna untuk mereka. Tanpa disadari, kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah situasi seperti ini. Bagaimana kita juga memberikan harapan, memberikan pencerahan, memberikan peneguhan pada orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Bunda Maria selain sebagai ibu spiritual, juga dia sebagai ibu yang penuh inspiratif. Bagaimana ketika di kanak, kita tahu pada perkawinan, bagaimana pasangan suami istri ini akan dipermalukan karena kekurangan anggur. Tapi Bunda Maria punya kepekaan. Dia datang pada Yesus untuk meminta sesuatu. Dan akhirnya tidak dipermalukan pasangan suami istri ini karena kekurangan anggur. Bagaimana dia sebagai ibu mempunyai inspirasi untuk kita bersama. Kita juga diharapkan bisa menjadi inspirasi, menjadi peneguh untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika orang mengalami kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, apa yang harus kita lakukan? Memberikan peneguhan. Seperti Bunda Maria. Semoga dengan kelahiran Bunda Maria 8 September ini, kita rayakan pada hari ini, mari kita yakini bahwa kita harus punya semangat hidup agar kita juga mempunyai hidup yang bermakna untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Dan hidup yang bermakna ini akan kita punyai kalau kita mempunyai kekuatan dari roh kudus. Mari kita hening sejenak. selamat menikmati.